Pemirsa alat perang tradisional berupa panah, busur, dan tombak tidak digunakan lagi untuk perang antar suku, melainkan digunakan untuk mengangkat budaya masyarakat Lepago. Perang suku antara masyarakat Nduga dan Lani Jaya beberapa waktu lalu telah berakhir damai. Perdamaian tersebut ditandai dengan beberapa pernyataan sikap yang kemudian ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah Pegunungan Tengah, Aparateni Polri, DPRD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama yang berada di Pegunungan Tengah Papua. Wakil Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua Riki Hampagawak minta agar selain tidak ada perang suku lagi di wilayah Lepago, senjata tradisional yang digunakan dalam perang suku tidak disita atau dimusnahkan, tetapi digunakan pada saat momen tertentu untuk mengangkat budaya masyarakat Lepago maupun Papua secara umum. Panah, tombak, dan alat perang yang lain itu penting, tapi penting dalam mungkin event-event budaya. Kita juga tidak perlu itu tinggalkan itu, di Basmi juga tidak. Tapi alat perang itu digunakan dalam hal untuk mengangkat budaya orang Dhani. Karena kita mau mengangkat budaya Dhani tidak mungkin dengan kayu, sembarang, atau tidak mungkin dengan tari-tarian, karena harus melekat dengan tombak dan jual. RHP menambahkan untuk mengangkat budaya Lepago tidak hanya dengan tari-tarian saja atau dengan ukiran kayu, namun juga harus dengan senjata tradisional. Namun seperti yang telah disampaikan, yakni hanya untuk mengangkat dan mempertahankan budaya masyarakat Lepago, bukan untuk perang suku yang menyebabkan korban jiwa dan lainnya. Fredy Nuboba, Ainis Ciepura, melaporkan.